Belum lama ini, Selena Gomez dinobatkan menjadi perempuan dengan follower terbanyak di Instagram, guys. Berapa selisih perbedaan waktu antara Kupang dengan Batam? Guys, welcome to UNS Ujian Nasional Super Youth. Hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena mereka juga punya hubungan yang spesial, pastinya. Langsung aja yuk kita kenalan. Anggi, silahkan. Hai, selamat super youth. Kembali lagi bareng aku, Anggi Marito. Dan hari ini aku ditemani sama orang yang spesial. Di sebelah kiri aku, namanya siapa, mas? Kenji. Kenji. Itu dia. Berarti mendapatkan, Kenji mendapatkan Anggi tak segampang itu ya? Iya, sesuai lah. Tak sesuai lagi. Pertanyaan pertama adalah, Berapa selisih perbedaan waktu antara Kupang dengan Batam? Kupang dengan Batam, bedanya satu jam. Waktu Indonesia tengah sama waktu Indonesia barat. Oke, jawaban yang benar adalah, Satu jam, Kenji. Betul. Baru pulang soalnya dari Kupang. Baru pulang dari Kupang? Berpulang. Yang paling berkesan dari Kupang itu apa sih bro? Kalau misalnya datang berkunjung ke sana? Paling berkesan dari Kupang, kalau makanan udah pasti say sih. Say ya? Keindahan alamnya juga ya? Itu udah pasti. Itu udah pasti. Orang-orangnya juga lebih friendly lho. Lebih friendly? Dengan masuk sekolah 5 pagi, menurut kalian secara pribadi gimana? Dari sisi Anggi dulu. Kamu dulu masuk sekolah jam berapa, menurut kamu gimana? Aku dulu masuk sekolah tuh jam 7.15, dan itu aja sering telat. Belum lagi sekarang banyak kaum-kaum overthinking anak-anak muda, tidurnya baru jam 3, sekolah jam 5 gimana begitu? Kalau aku dari SD emang udah kebiasaan orangnya suka datang lebih cepet aja sih. Males, males kalau telat-telat gitu. Yes. Pada tahun 2023, hari Nyepi dirayakan pada tanggal 22 Maret, ya kan? Nyepi adalah hari suci bagi umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru. Saka, apa nama bandara yang ada di Bali? Bandar udara Igusti Ngurharae. Anggi gimana betul tadi? Kak, tolonglah. Tolonglah. Jangan nangis bro, jangan nangis. Tolonglah, tolonglah. Kalian pun benar betul, guys. Pertanyaannya adalah, belum lama ini Selena Gomez dinobatkan menjadi perempuan dengan follower terbanyak di Instagram, guys. Dan pada tahun 2020 yang lalu, yang mengejutkan adalah Selena Gomez sempat mengenai yang namanya mental hurt, kan? Ya, gara-gara sosial media juga. Jadi dia sempat menghentikan Instagramnya dia karena dia merasa mentalnya. Gak baik. Nah, pertanyaan buat kalian adalah, perubahan suasana hati yang ekstrim atau perubahan pola makan dan tidur atau kurang energi dan motivasi mulai menarik dari lingkungan sosial, itu adalah ciri-ciri dari apa? Anggi. Anggi boleh jawab ke kameranya? Bipolar, kalau nggak BPD. Seperti kena mental health. Jadi jawabannya health disorder. Oke, jawaban yang benar adalah, lebih tepatnya, mental health! Jika kita melihat fenomena itu, apa yang bro mau sampaikan kepada para anak-anak muda dan remaja ini, yang usia baru sekitar 15-an udah mengalami mental health? Komunikasi sih, komunikasi nomor satu. Karena kalau gimana pun juga, kalau nggak dikeluarin, nggak ada orang yang denger, nggak bisa juga. Oke, berarti kita butuh sahabat, teman-teman juga yang denger, entah kalau misalnya kita cerita sama keluarga, mapah gitu ya, aku kondisinya lagi seperti ini, gitu ya. Daripada kita pendam pikirannya, kayak terus-terusan yang akhirnya ngerusak kita kan? Betul, karena aku pun sampe umur sekarang juga masih tetep sama ibuku, nggak maksudnya tetep terbuka terus tiap hari, kalau ada apa-apa. Iya, bener banget ya. Karena biasanya kan banyak orang nggak mau terbuka, ya karena dia akhirnya memendam, menyimpan, dan akhirnya itu jadi kayak puncak gunung S kan? Apa nasehat atau pesan anggih buat, yang ibaratnya mereka masih labil, masih bingung, kayak overthinking, mikirin sesuatu yang harusnya nggak mereka pikirin, mereka dipreser dari tekanan mungkin nilai, keluarga, gagal, apa yang pengen kamu sampaikan? Jadi, buat teman-teman super youth yang mungkin lagi nonton sekarang ini, dan merasa dirinya tuh lagi penuh tekanan, baik itu dari keluarga, dari pertemanan, dari sekolah, dari tempat kuliah, maupun dari tempat kerjaan, ingat kalau kalian itu tidak sendiri, kalian mungkin nggak sadar bahwa Tuhan tuh selalu ada di sebelah kalian, dan selalu ingin memeluk kalian. Jadi kalian harus ingat satu hal, ketika kalian merasa sendiri, kalian punya satu pribadi yang akan terus bersedia, bersedia membuka tangannya untuk kalian, dan untuk menyelamatkan kalian, dan juga untuk menghibur kalian. Buat sahabat super youth yang sekarang mungkin lagi merasa down, mungkin merasa ingin menyerah dengan segala sesuatunya, tenang kalian tidak sendiri, kalian bisa langsung aja hubungi sahabat 24, karena sahabat 24 selalu ready untuk kalian, untuk berdoa buat kalian, dan untuk support kalian. Langsung aja pertanyaannya, keadaan di mana terjadi perubahan tekanan, dan kecepatan aliran udara secara drastis. Perubahan tersebut pun menimbulkan buncangan pada badan pesawat. Disebut kondisi apa, Kak, itu? Turbulence. Turbulence. Umum ya sebenarnya? Sabar. Iya. Karena kan kamu juga kalau di pesawat, ngerasain itu dong. Iya, 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 iya. Jadi, ya, Anggi memang harus mengejar ya guys, dan memang harus mengakuin jawabannya ini, betul banget. Boleh cerita apa yang membuat kamu, akhirnya memutuskan, aku kayaknya, mau jadi pilot. Pengen jadi pilot sih, sebenarnya lumayan, lumayan nekat juga sih. Karena kan, ya, gak punya background keluarga, jadi tentang penerbangan tuh, lumayan masih buta lah. Ibarat kata kosong. Cuman pas SMA, ngeliat temen-temen, beraniin diri, ternyata, oh, pekerjaan ini tuh, jenjang karirnya luas, terus bisa kerjanya banyak lah kemana aja. Terus nyoba masuk, dan begitu masuk, pekerjaannya emang, nuntut kita buat jadi pribadi yang, jauh lebih disiplin sih. Masalah waktu apalagi, gak mungkin dong, pesawatnya delay, karena pilotnya masih di rumah tidur. Jadi, udah pasti. Karena kita, dua jam setengah sebelumnya tuh, kita udah ready. Jadi, once kita ada flight, jam 4 pagi, berarti jam setengah dua, kita udah ready. Setengah dua pagi. Apapun ibaratnya keadaan kamu, ya kalau kamu punya mimpi itu, pasti bisa, karena Tuhan akan bukain jalan ya. Kayak gitu. Jadi, it's nothing, it's impossible guys. Coba-coba aja. Oke, kita lanjut nih ya, ke pertanyaan berikutnya. Dia adalah seorang penyanyi, yang mempunyai suara luar biasa. Dia adalah seorang yang multi-talent banget. Apa multi-talent? Dia bahkan pernah mengomentari seorang finalis Indonesian Idol. Dia bilang gini, main piano kamu bagus, kontrol vokal enak, dan intropnya gak berlebihan, dan soalnya sih mahal ya. Kayak gitu. Dan pada bulan Februari, lalu ia bernyanyi di acara F1 H2O. F1 H2O. Dia adalah siapa? Cepet ya. Bang Jut. Bang Jut, udah pasti. Bang Jut. Kenapa yakin dengan jawaban Bang Jut? Karena kemarin nyanyi di F1 kan dia. Ceritanya kita lagi komsel waktu itu di rumah dia. Nanya, eh Bang Jut mana? Lagi nyanyi di F1. Yang kamu inget, kamu dikomentarin tentang bakat kamu apa? Dia bilang dia bangga punya anak Medan, anak Tarutung, yang akhirnya bisa ada di Idol. Bang Jut harus lima. Aduh, aku sebagai opungmu bangga sekali ada dari Tarutung. Suaranya kayak gini, main pianonya bagus. Kontrol vokalnya enak, terus improvnya gak berlebihan. Suaranya juga tonenya mahal. Tonenya mahal. Lagu favorit kamu Judika, boleh nyanyiin dong rapnya. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisanya lah air mata hanya air mata Siapa unggulan finalis kalian disana? Boleh dari judul kalian? Aku kayaknya dukung Salma. Salma ya. Kenapa didukung Salma? Gak tau, kemarin suaranya pas aja gitu. terima kasih telah menonton!